Halo Bersa, berjumpa dengan saya Dinda dalam Bialo Eksklusif. Kali ini kita membahas sebuah tema mengenai bersama rakyat TNI Kuat. Dan di sebelah saya sudah ada Majen TNI Tatang Sulaiman, Pangdampan Diponogoro. Apa kabar Bapak? Baik, baik. Baik sehat ya Bapak ya. Sedang sibuk apa ini Bapak akhir-akhir ini? Ya, biasa lah, kegiatan satuan. Bapak sesuai tema, bersama rakyat TNI Kuat, sebenarnya apa makna dari ungkapan ini Bapak? Baik, jadi memang untuk tema peringatan hari ulang tahun TNI ke-72 tahun 2017 ini mengusung tema bersama rakyat TNI Kuat. Kita harus paham bahwa rakyat itu berasal dari, ulangnya TNI itu berasal dari rakyat. TNI itu adalah anak kandungnya rakyat. Karena apa? Dulu zaman perjuangan bangsa ini, dulu Laskar-Laskar, rakyat tergabung dalam Laskar, itulah sebenarnya yang merebut kemerdekaan itu. Saat itu TNI belum lahir, belum ada. Karena TNI lah itu bulan Oktober tanggal 5 tahun 1945. Sementara kita merdeka 17 Agustus tahun 1945. Sehingga kita sadari betul, itu menjadi doktrin. Doktrin pertahanan negara kita. Jadi doktrin pertahanan keamanan negara. Sisankam rata itu. Nah, karena doktrin itu, maka sebenarnya titik sentralnya adalah kebersamaan dengan rakyat. Kalau TNI bersama dengan rakyat, akan membentuk suatu kekuatan. Karena nanti dalam menghadapi suatu ancaman terhadap negara ini, memang diperlukan sinergitas antara TNI dan rakyat itu. Oke, baik Bapak. Kalau sejauh ini Bapak, upaya apa yang sudah dilakukan TNI untuk bisa bersinergi bersama rakyat untuk menjadi satu kesatuan, Bapak? Salah satunya memang kita harus banyak terjun bersama-sama dengan rakyat dalam berbagai kegiatan. Baik kegiatan sosial, kegiatan juga perekonomian, kegiatan yang terkait dengan perekonomian, budaya, pertahanan. Itu memang kita banyak terlibat. Contoh misalnya gini. Bagaimana TNI ikut terjun membantu dalam ketahanan pangan. Supaya masyarakat menjadi bagus pendapatannya, penghasilannya. Kemudian juga kita ikut terlibat dalam kesehatan. Bagaimana agar rakyat ini tetap bisa mengendalikan kelahirannya lewat KB. Itu sebenarnya hal-hal yang terkait langsung dengan rakyat, dengan kepentingan rakyat. Nah inilah sebenarnya wujud kebersamaan itu. Ada kendalanya nggak sih Pak dalam untuk mempersatukan rakyat kita ini Bapak? Ya sebenarnya kendala mesti ada tetapi semua kita bisa atasi karena memang harus ada terjadi komunikasi. Komunikasi antara kita TNI dengan rakyat. Maka kita ada mengenal komunikasi sosial yang ada di dalam pembinaan teritorial. Itu salah satu adalah solusi untuk mengatasi kalau ada hambatan-hambatan di lapangan dengan komunikasi sosial itu. Ya sehingga ada pun kesulitan, ada pun masalah bisa diselesaikan bersama-sama. Baik. Kalau tugas pokok dari TNI sendiri Bapak, apa sih Pak mungkin yang berhubungan langsung dengan rakyat Bapak? Yang jelas tugas pokok TNI itu sesuai dengan undang-undang nomor 34 tentang TNI ada tiga. Yang pertama adalah menjaga kedaulatan negara. Baik. Jadi negara jangan sampai diganggu sama orang lain, TNI masuk di situ. Kemudian menjaga keutuhan wilayah. Dari Sabang sampai Merauke, TNI menjaga itu. Jangan sampai ada yang direbus sama orang lain, sama negara lain. Itu keutuhan. Nah yang ketiga tugas kita adalah bagaimana melindungi bangsa. Melindungi bangsa itu adalah melindungi rakyat. Bagaimana supaya rakyat tetap merasa aman, merasa nyaman. Dari ancaman, baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Itu adalah tugas TNI. Kalau kita melihat ke depan Bapak, 2018 ini adalah tahun politik Pak. Bagaimana TNI memposisikan diri Pak? Mungkin ada suatu khusus untuk menjaga atau mengantisipasi suasana kredit Pak? Ya, sudah jelas bahwa TNI itu adalah aparat negara. Yang tugasnya adalah bagaimana melindungi rakyat. Dari berbagai rongrongan. Pada konteks pilkada, TNI itu bagaimana supaya pilkada itu bisa berjalan sesuai dengan agendanya. Jangan sampai ada gangguan. Rakyat tidak merasa tertekan. Rakyat bisa menyalurkan aspirasi politiknya. Nah ini sebenarnya tugas TNI untuk meyakinkan itu. Terus bagaimana supaya berhasil pelaksanaan pilkada itu, maka sebenarnya kuncinya juga TNI harus tetap netral. Karena TNI berada di semua golongan. Berada di semua kepentingan politik. TNI netral. Kalau TNI sudah netral, saya pikir tidak ada masalah. Pelaksanaan pilkada itu pasti berjalan dengan aman. Oke Bapak, belum lama ini TNI juga merayakan HUT ke-72 nih Bapak. Mungkin ada ucapannya yang disampaikan Bapak harapannya atau target ke depan Bapak bagaimana? Ya, yang jelas harapan kita TNI ke depan itu harus tetap solid. Karena soliditas itu akan membentuk suatu kekuatan. Kemudian kita berharap TNI ke depan juga akan lebih modern. Sesuai dengan harapan Pak Presiden, kita berharap bahwa TNI itu nanti menjadi kekuatan yang disegani oleh negara-negara tetangga. Menjadi kekuatan yang diperhitungkan di tingkat tradisional. Nah ini tentunya memerlukan modernisasi alutsista. Kemudian yang selanjutnya, walaupun perkembangan alutsista maju, teknologi informasi maju, tetapi TNI juga tidak boleh berubah jati dirinya sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, tentara profesional. Itu jangan berubah. Zaman boleh berubah, tapi jati diri tidak boleh berubah. Saya pikir itu harapannya untuk seluruh perlajuin. Baik, pemirsa demikian dialog kita dengan Bapak Majen TNI Tatang Sulaiman, Pangdam, Padiponokoro. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Adina Superang TV. Bapak sukses, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.